Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Dimanapun kalian berada Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Berjumpa kembali bersama Mimin Seperti biasa ya guys Mimin akan mengulas dan memprediksi Dari kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Yang ceritanya makin seru dan menegangkan lagi untuk kita saksikan Nah guys di episode kali ini Nopia terlihat sangat bahagia Karena Jebri telah melakukan klarifikasi Atas berita viral tentang hubungan Nopia dan Pak Jebri Hingga nama baik Nopia kembali pulih Setelah Pak Jebri Melakukan klarifikasi Semua orang akhirnya percaya Jika Nopia memiliki Pribadi yang sangat bagus Dan Bu Astrid pun Dibuat tidak percaya Karena Jebri Melakukan hal yang begitu dalam Hanya untuk melindungi Nopia Namun Bu Astrid tidak percaya Jika Jebri melakukan hal itu Semua karena hanya untuk melindungi Nopia Yang padahal Jebri pun Tanpa sadar Telah mencintai Nopia Nah guys Apakah setelah Bu Astrid Dan Pak Arjuna Mengetahui Jebri sudah mulai mencintai Nopia Mereka akan mendukung Hubungan Jebri Dengan Nopia Nah guys Makin penasaran kan Dengan kelanjutan alur ceritanya Maka dari itu Sebelum lanjut ke pembahasan Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol like Comment dan subscribe Serta jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Bertujuan agar kalian semua Tidak ketinggalan Info terupdate dari channel ini Tonton videonya sampai selesai Agar tidak terjadi gagal paham Di antara kita ya guys Terima kasih Episode dimulai Dimana Jebri yang saat itu Begitu gelisah Karena Banyak wartawan yang masih terus Menemui dirinya Jebri pun Teringat dengan Nopia Jepri pun bertekad Untuk segera menemukan Jalan keluar Untuk dirinya dan juga Nopia Agar masalah Berita viral antara dirinya Dan Nopia Yang ditulding Telah menjalin hubungan Itu segera selesai Jepri pun menemukan Jepri pun menelpon Nopia Bahwa ia mendapatkan teguran Teguran dari kepala sekolah Tempat Nopia mengajar Yang mana kepala sekolah Yang mana kepala sekolah tidak terima Dengan berita Hoak antara Jepri dan Nopia Karena itu Sama saja telah memberi Telah menjelekan nama Baik sekolah Mendengar hal itu Jepri pun semakin Merasa bingung Namun ia tetap tenang Dan memikirkan cara Agar bisa Mendapatkan jalan keluar Dari permasalahan tersebut Rupanya berita Hoak antara Jepri dan Nopia Ini sudah sampai Di telinga Pak Samsul Dan Pak Samsul Mengetahui berita Kedekatan Nopia dan Jepri Terlihat ia sangat emosi Yang mana Pak Samsul Juga menuduh Jepri Bahwa dia sengaja Telah mendekati Nopia Agar Nopia bisa Melupakan kejadian 18 tahun yang lalu Dan disini terlihat Pak Samsul pun Akhirnya mengetahui Siapa orang tua Angkat Nopia Setelah ia melihat Klarifikasi Dari Jepri Nah guys Apakah yang akan Dilakukan Pak Samsul Setelah tahu Orang tua angkat Nopia Dan sementara itu Di adegan lain Dimana Hakim Yang kini mendapatkan Kabar gembira Dari Naima Mengenai Keberadaan Tami Hakim pun Begitu sangat Bahagia Mendengar informasi Yang dikatakan Oleh Naima Karena selama ini Hakim Terus mencari Keberadaan Tami Namun semoga saja Kali ini Hakim berhasil Menemukan Tami Setelah Hakim Mendapatkan informasi Dari Naima Dan sementara itu Di adegan lain Dimana terlihat Jepri Yang melakukan Siaran langsung Di televisi Untuk Mengklarifikasi Berita hoak Tentang hubungan Dirinya dengan Nopia Yang viral Di media sosial Jepri juga menjelaskan Terkait alasan Memilih Nopia Sebagai dewan juri Pada acara The Super Sebshow Bukan karena Jepri memiliki Hubungan spesial Dengan Nopia Melainkan Nopia Adalah Wanita Yang pada dasarnya Berkompeten Di bidang tersebut Nopia Berserta orang tuanya Yang menonton Klarifikasi Jepri Di televisi itu Merasa Sangat senang Ketika mereka Melihat ketegasan Jepri Atas kabar Hoak Yang beredal Saat ini Nah guys Semakin penasaran kan Dengan Kelanjutan Alur ceritanya Maka dari itu Saksikan Kelengkapan Cerita Sinetron Taklir Cinta Yang kupilih Yang tayang Tiap hari Hanya Di SCTP Tulis saran Dan komentar Kalian Di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati